Kitab Samuel yang kedua, Pasal 2 Daud dan orangnya pindah ke Hebron Kemudian Daud memohon petunjuk dari Tuhan, katanya Apakah perlu aku memeriksa setiap kota di Yehuda? Tuhan berkata kepadanya, Pergilah Daud bertanya, Kemana aku harus pergi? Ke Hebron, jawab Tuhan Berangkatlah Daud bersama kedua istrinya, Ahinoam, perempuan asal Yisrael, dan Abigail, janda nabal dari Karmel Daud juga membawa para pengikutnya bersama keluarga masing-masing dan menetaplah mereka di Hebron dan kota-kota sekitarnya Daud berterima kasih kepada orang Yabesh Orang Yehuda datang ke Hebron dan mengurapi Daud menjadi Raja Yehuda Kemudian mereka berkata kepada Daud bahwa warga Yabesh Gilead telah menguburkan Saul Daud mengirim utusan-utusan kepada orang Yabesh Gilead dengan pesan Tuhan memberkati kamu karena kamu telah menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan Musaul dengan menguburkannya Tuhan akan menunjukkan kepadamu kesetiaannya dan aku pun akan berbuat hal yang sama Sekarang kuat dan beranilah, Tuhan Musaul sudah mati Tetapi suku Yehuda telah mengurapi aku menjadi Raja mereka Isboset menjadi Raja Abner anak Ner ialah komandan pasukan Saul Abner telah membawa Isboset anak Saul ke Mahanaim Untuk diangkat menjadi Raja atas Gilead, Ashuri dan Yisrael Dan juga atas Efraim, Benyamin dan seluruh Israel Isboset anak Saul berusia 40 tahun ketika diangkat menjadi Raja atas Israel Dan dia memerintah dua tahun lamanya Namun, orang Yehuda setia mengikuti Daud Daud adalah Raja di Hebron Daud memerintah atas kelompok keluarga Yehuda selama tujuh tahun dan enam bulan Pertandingan Maut Abner anak Ner bersama para komandan bawahan Isboset anak Saul meninggalkan Mahanaim menuju Gibeon Yoab anak Zeruyah bersama para komandan bawahan Daud juga pergi ke Gibeon Mereka bertemu dengan Abner dan para komandan Isboset di kolam Gibeon Rombongan Abner duduk pada tepi kolam yang satu Sedangkan kelompok Yoab duduk di tepi yang lain Abner berkata kepada Yoab Biarkan beberapa pemuda tampil dan bertanding di depan kita Setuju, jawab Yoab Jadi, tampilah beberapa pemuda Kedua kelompok menghitung kelompoknya masing-masing Mereka memilih dua belas orang dari keluarga Benyamin untuk melawan Isboset anak Saul Dan mereka memilih dua belas orang dari pemimpin Daud Kemudian masing-masing pemuda itu saling menangkap kepala lawannya Dan memasukkan pisau belatinya ke tubuhnya Dan rebahlah mereka itu Itulah sebabnya Tempat itu disebut ladang pisau tajam Terletak di Gibeon Abner membunuh Asael Pada saat itu pertempuran berkobar dengan sangat hebat Abner serta orang Israel menderita kekalahan dari pasukan Daud Zeruyah mempunyai tiga anak laki-laki Yaitu Yoab, Abisai, dan Asael Asael seorang pelari cepat seperti seekor kijang Asael berlari langsung kepada Abner serta mengejarnya Abner melihat ke belakang dan bertanya Engkau kah itu Asael? Jawabnya, ya, aku Abner tidak mau menyakiti Asael Ia berkata kepadanya Jangan kejar aku Sergaplah salah seorang dari pemuda-pemuda itu Engkau dapat merampas senjatanya dengan mudah Namun, Asael tetap mengejar Abner Abner mengulangi lagi tegurannya kepada Asael Berhentilah mengejar aku Kalau tidak, aku akan membunuhmu Nanti aku tidak mau memandang wajah Yoab, saudaramu itu Asael tidak berhenti mengejar Abner Abner menusuk perut Asael dengan ujung tombaknya Sehingga tembus ke bagian belakang tubuhnya Dia mati di sana Yoab dan Abisai mengejar Abner Mayat Asael terletak di atas tanah Setiap orang yang lewat dari jalan itu berhenti melihat Asael Namun, Yoab dan Abisai terus mengejar Abner Matahari baru saja terbenam pada saat mereka tiba di bukit Amah Dekat Giyah Menuju jalan ke Padanggurun Gibeon Orang dari suku Benyamin berkumpul di sekeliling Abner di atas bukit Abner berseru kepada Yoab Apakah kita harus terus berkelahi dan membunuh satu sama lain Pasti engkau tahu bahwa pada akhirnya hanya akan menghasilkan kesedihan Perintahkan umatmu berhenti mengejar saudara-saudaranya sendiri Kemudian jawab Yoab Demi Allah yang hidup Jika engkau tidak mengatakan sesuatu Orang tetap akan mengejar saudara-saudaranya besok pagi Yoab meniup trompet Rakyatnya menghentikan pengejaran terhadap orang Israel Dan tidak berusaha lagi berperang dengan orang Israel Sepanjang malam, Abner dan pasukannya berjalan melalui lembah Yordan Mereka menyeberangi sungai Yordan Dan berjalan sepanjang hari sampai mereka tiba di Maha Naib Yoab berhenti mengejar Abner lalu pulang Yoab mengumpulkan semua anak buahnya Dan sadar bahwa 19 orang dari para komandan Daud hilang Termasuk Asael Para komandan Daud membunuh 360 orang pengikut Abner Dari suku Benyamin Para komandan Daud mengangkat mayat Asael Dan menguburkannya dalam kuburan ayahnya di Bethlehem Yoab dan orangnya berjalan sepanjang malam Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Dan tiba di Hebron pada saat matahari baru terbit Terima kasih.